Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya, 710 Tutorial Kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang cara mengedit video dengan menggunakan aplikasi KineMaster Cukup menggunakan hp saja, jadi kan sekarang ini rata-rata semua orang itu pakai hp ya Kerja apa-apa itu pakai hp, sudah jarang pakai laptop, ya sebagian orang lain sih masih banyak gitu Cuman rasanya itu kok kayaknya lebih simple hp ya, lebih ya kalau ngeditnya di hp kan ibaratnya kita bisa dimanapun pasti bawa hp kan Jadi bisa ngedit dimanapun, jadi seperti yang sekarang ini aku buat, video yang sekarang ini aku editnya pakai aplikasi KineMaster sih Nah kalau aku misalnya kepotong kerjaannya, aku bisa lanjutin videonya dimanapun, bisa lanjutin editnya dimanapun Karena kan pasti bawa hp kemanapun ya kan, kalau laptop belum tentu, hanya di tempat-tempat KineMaster aja Tuh, jadi sebenarnya aku ngeditnya sih pakai dua, aku punya dua, satu di laptop, satu di hp Kalau di laptop aku pakai Sony Vegas, kalau di hp aku pakai KineMaster, tapi yang sering aku pakai itu KineMaster Oke, langsung aja untuk tutorial kali ini aku akan ajarin Aku akan tunjukin ke kalian caranya bagaimana membuat lapisan di video, memasukkan teks, memasukkan gambar Yang paling umum lah ya, memasukkan teks dan memasukkan gambar Termasuk juga memasukkan efek suara Oke, ikutin terus videonya sampai selesai, jangan sampai ketinggalan Oh iya, yang paling utama, saya mohon dukungannya Untuk semua penonton di channel saya ini, mohon di subscribe dan di like Share ke teman-teman kalian, kalau kalian ngerasa video saya ini bermanfaat Oke, cukup sekian, terima kasih atas dukungannya Selamat menonton, jangan sampai ketinggalan step by stepnya ya Sekarang, kita masuk ke aplikasi KineMasternya langsung ya Oke, ini aplikasi KineMasternya, tinggal di klik Nah, otomatis dia terbaru nanti aja Otomatis dia akan landscape tampilannya Itu yang di atas aku sambil ngerekam suara ya, abaikan saja Oke, kalau mau membuat project baru Atau membuat video editan baru Ini di klik yang tanda plus Di tengah, bulatan tengah ini Lalu kalian pilih, mau tampilan HP itu yang tengah Mau tampilan Instagram itu yang kanan Mau tampilan Youtube itu yang 16.9 16.9 Nah, aku mau yang tampilan Youtube Oke, jadi aku pilih yang 16.9 Nah, ini tampilan awalnya Oke, di tampilan awal ini Kalian bisa memasukkan video yang akan kalian edit Nah, videonya adalah Kamu buka di media Ini ada tanda media Lalu kalian cari posisi videonya di mana Ini banyak folder Cari posisi videonya di mana Kebetulan video saya itu posisinya di kamera Sini, karena saya mengambilnya menggunakan kamera sendiri Oke Aku mau ambil video yang Ini, gambar video Surabaya Ini, gambar kota Surabaya Lalu di klik di centang Ini tanda centang Dicentang Oke, tinggal digeser ke depan Digeser ke depan Atau menggunakan tanda yang ini Panah Garis panah ini bisa juga langsung otomatis ke depan Ya Oke, setelah itu Dijalankan Kalau mau menjalankan videonya Pakai tanda Segitiga yang ini ya Menjalankan video Nah, seperti itu Stop Tekan lagi Oke Nah, di bagian ini Sampai sini ngerti ya Masih paham ya Lalu Kalau mau menghilangkan suara Ini kan videonya sudah ada suaranya Kalau mau menghilangkan suara Diklik Tanda sound ini Tanda Apa ini namanya Kayak toa ini Diklik aja Lalu dihilangkan suaranya yang ini Suaranya dicentang Tuh Jadi dia no sound Atau mau mengencangkan Justru mau mengencangkan suara Diklik Dinaikkan Dari 100% Mungkin jadi 200% Berapa? 150 Terserah ya Tapi Di sini aku mau Hilangkan aja suara videonya Hilangkan Jadi dicentang gambar yang suara ini Jadi no Gitu ya Oke Kalau sudah tinggal di checklist Lalu Nah Untuk Untuk bagian menghilangkan suara Sudah paham ya Lanjut ke Memasukkan teks Oke Memasukkan teks Itu bisa dengan cara Begini Klik lapisan yang ini Yang ada lapis-lapisan ini Diklik Lalu di klik teks Ya Teks Misalnya Seperti ini Aku mau masukkan Teksnya Suasana New Normal Jalanan Surabaya Misalnya loh ya Jalanan Surabaya Suasana New Normal Jalanan Surabaya Gitu ya Pilih Nah Sudah Sudah dapet Tekstnya ini Boleh dibusarin Pake ini Busarin Kecilin Busarin Kecilin Terserah ya Terus Atur posisi Mau posisi Dimana Mau posisi Disini Terserah Bikin disini aja deh Yang Space nya Lumayan Nah Lalu Setelah ini Mau ganti Jenis tulisan Klik yang ini Yang huruf A besar A kecil Tuh Banyak jenis tulisan Mau ganti tulisan Yang mana Yang display Yang handwriting Latin Sans serif Nih Arimo Arimo Box Terserah kalian Mau yang mana Aku sih suka Yang handwriting Terus Yang ini Set Quick F Kalau sudah dipilih Di checklist lagi Yang di pojok kanan Checklist Tuh Diatur lagi Mau ganti warna Yang ini Ganti warna tulisan Ya Mau merah Mau putih Hijau Merah Kuning Terserah ya Sesuka hatinya Sesuka hati Checklist Kalau sudah pilih Oke Sudah Lalu Tulisan ini Ada animasinya Animasi masuk Maunya memudarkah Mau pop kah Mau geser kanan Geser kiri Terserah Ya Kita kasih contoh Memudar aja Memudar Terus Animasi keseluruhan Itu artinya Dia Selama di Kalau klik di Animasi keseluruhan Artinya Selama tayang Dia Kayak gitu Terus Berkedip lambat Tuh Gitu terus Selama dia ada Tayang Tapi aku Kalau animasi keseluruhan Untuk tulisan Aku tidak ada Lalu kembali Animasi keluar Mau gak Pakai animasi keluar Terserah juga Mau yang kayak apa Modelnya Animasinya Aku geser kiri Kecepatannya Juga bisa Diatur disini Mau berapa Cepat Berapa lambat Oke Udah Checklist Nah tulisan ini Coba kita Pai bentar Tuh Jadi seperti itu ya Suasana Nyonya normal Lalu dia Keluar Ya Seperti itu Nah Lalu Tulisan ini Mau seberapa Lama tayangnya Bisa diatur Ya Mau seberapa Lama tayangnya Mau di seluruh Videonya Ke Atau Hanya di Segini Segini kah Terserah ya Bisa diatur sendiri Mau sampai full Juga boleh Terserah Ya namanya Editan ya Terserah sendiri Mau nyati sendiri Ya Semua editan itu Bagus adanya Sorry Oke Aku mau Setengah aja deh Setengah ya Setengah Oke Lalu checklist Kalau sudah diatur Seberapa lama Dia tampil Coba Coba Play lagi Hmm Seperti itu Oke Lalu dia akan Memudar Eh Keluar Lalu Itu tadi Memasukkan Text Ya Selesai Satu bagian Memasukkan Text Jadi di Canmaster ini Cukup simple Penggunaannya Namun Cukup complete Fitur-fiturnya Makanya aku seneng Pakai Canmaster Ya Simple Dan mudah dipahami Oke Ini memasukkan Text Mau Mau nambah Boleh Mau nambah Text Tambah Lagi Klik lagi Disini Text Apa yang Mau dimasukkan Gitu Ya Ini contoh Aku gak mau Jadi dibatalkan Lalu Tulisan ini Sendiri Bisa Diduplikat Loh Bisa Diduplikat Caranya Dengan Meng Klik Titik Tiga Yang ini Lalu Klik Duplikat Duplikatnya Terserah Mau duplikat Di bawah Mau duplikat Di depan Mau di belakang Aku duplikat Di bawah Jadi ke bawah Lalu Ditarik Tuh Ditarik Mungkin Dikecilin Gitu Ya Atau mungkin Kamu mau ganti Tulisannya Oh Gak jadi deh Gak jadi Yaudah Tinggal Hapus Hapusnya Pakai yang ini Tanda Tanda Sampah Ini loh Dihapus Gitu ya Cara Ngapusnya Oke Setelah itu Selesai Untuk Bagian Text Sekarang Kita mau Memasukkan Gambar Memasukkan Gambar Sama Aja Klik Di lapisan Ini Ini yang Lapisan Tadi Diklik Lalu Media Mau Masukkan Gambar Ya Masukkan Gambar Yang mana Gambar Yang mau Dimasukkan Cari Sendiri Ya Cari Sendiri Foldernya Oke Misalnya Aku mau Masukin Gambar Apa ya Gambar Screenshot Mungkin Screenshot Gambar Tokopedia Tuh Gambar Tokopedia Karena Aku Punya Toko Di Tokopedia Jadi Gambar Ini Juga Bisa Dibesarin Kecilin Posisinya Mau Ditaruh Dimana Gitu Ya Ini Hanya Contoh Tokopedia Dengan Jalanan Surabaya Benar Benar Tidak Nyambung Tapi Ini Hanya Tutorial Cara Jadi Bisa Diganti Diganti Posisinya Mau Ditaruh Disini Terserah Tinggal Ditarik Tarik Aja Dia Habis Itu Aku Taruh Disini Aja Kalau Sudah Posisinya Bisa Diatur Seberapa Panjang Dia Mau Tayang Di Video Kalian Seberapa Lama Dia Akan Tayang Di Video Kalian Bisa Diatur Gambar Ini Juga Bisa Dikasih Animasi Sama Kayak Teks Tadi Animasi Masuk Kayak Apa Mau Slide Down Mau Putar Searah Jarum Jam Geser Ke Atas Bisa Misalnya Aku Geser Ke Atas Habis Itu Kalau Sudah Oke Pengen Animasi Yang Ini Klik Check List Oh Ya Animasi Keluarnya Tadi Mau Nggak Ini Animasi Keluarnya Kalau Mau Tinggal Dipilih Aja Slide Down Kecepatannya Juga Bisa Diatur Oke Checklist Selesai Untuk Cara Memasukkan Text Dan cara Memasukkan Gambar Oke Sekarang Suara Cara Memasukkan Suara Text Gambar Dan Suara Untuk Suara Kalian Mau Suaranya Dimasukkan Di Menit Keberapa Di Detik Keberapa Lihat Itu Ada Angka Di Tengah Tengah 19 20 24 Nah Itu Adalah Detik Atau Menit Posisi Detik Atau Posisi Menit Kalian Mau Masukkan Suaranya Di Menit Keberapa Tinggal Di Klik Oh Aku Mau Di Detik Ke 15 Tinggal Di Posisikan Merah Merah Ini Garis Merah Di Angka 15 Lalu Klik Audio Ada Simbol Audio Diklik Aja Setelah Itu Kalian Mau Masukkan Audionya Yang Apa Suaranya Yang Apa Bisa Dicari Di Asset Musik Kalau Belum Ada Di Aplikasi Kalian Asset Musik Ini Adalah Otomatis Bawaannya Kain Master 80 Fashion All Right Ancient Dance April Full Ini Adalah Otomatis Bawaannya Aplikasi Kain Master Jadi Kalian Bisa Download Sendiri Download Sendiri Audio Audio Yang Ada Di Aplikasi Kain Master Makanya Sebelum Mengedit Video Pastikan Dulu Kalian Sudah Download Semua Fitur Fitur Kain Master Mulai Dari Musik Terus Asset SFX Ini Ini Juga Hasil Original Kain Master Ambient Street Acoustic Action Another Dramatic Armor Audience Applause Audience Love Seperti Itu Kalian Masukkan Musik Lalu Ini Rekam Adalah Hasil Kalian Rekam Dari HP Sendiri Lagu Ini Adalah Lagu Kalian Yang Udah Ada Di Galeri Kalian Sendiri Sama Dengan Album Artis Musik Folder Folder Kalian Yang Di HP Yang Bawaannya Aplikasi Kain Master Adalah Asset Musik Dan Asset SFX Masukkan Suara Misalnya Mungkin Acoustic Action Acoustic Action Free Terus Diklik Acoustic Guitar Free Kalau Mau Menambahkan Diklik Tanda Panah Ini Tanda Panah Diklik Tuh Munculkan Ke Bawah Video Kalian Setelah Muncul Di Checklist Nah Lalu Di Play Tuh Dia Akan Bersuara Di Bagian Yang Ada Simbol Lagunya Gitu Ya Jadi Tadi Sudah Cara Memasukkan Text Cara Memasukkan Gambar Cara Memasukkan Suara Oke Itu Aja Dulu Ya Untuk Saat Ini Nanti Untuk Berikutnya Saya Akan Bikin Lagi Aku Akan Bikin Lagi Tutorial Cara Memperlambat Dan Mempercepat Video Oke Cara Memperlambat Dan Mempercepat Gerakan Video Oke Untuk Sekarang Itu Dulu Cara Masukkan Teks Gambar Dan Suara Di Aplikasikan Master Selamat Mengedit Thank you For Watching Jangan Lupa Di Subscribe Channel Ini Atas Dukungannya Saya Ucapkan Terima Kasih God Bless You Bye Bye See you In my Next Video